Pelatih Al Nasser, Rudy Garcia mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo merupakan opsi kedua klub. Sedangkan opsi pertama Al Nasser adalah memboyong Lionel Messi. Sayangnya, Messi lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya di PSG hingga akhirnya Ronaldo yang didatangkan ke Arab Saudi. Cristiano Ronaldo resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nasser hingga Juni 2025. Al Nasser pun belum puas dengan hanya mendatangkan Ronaldo. Muncul selentingan bahwa mereka juga ingin memboyong mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid, Sergio Ramos. Rudy Garcia menanggapi kedatangan CR7 dengan gurawat. Kata-kata Garcia soal memboyong Messi pun diindikasikan hanya berupa guyonan semata. Cristiano Ronaldo sendiri bergabung dengan Al Nasser setelah kontraknya diputus Manchester United pada November lalu. Manchester United memutuskan tidak melanjutkan masa kerjanya karena isi wawancara Ronaldo yang menyudutkan banyak pihak dari klub, termasuk sang pelatih Eric Ten Hag. Sejak kontraknya diputus, hanya Al Nasser yang mengajukan tawaran serius dan konkret untuk Ronaldo. Klub-klub lain seperti Chelsea yang sempat meminati Ronaldo tidak melanjutkan pengejaran mereka terhadap mantan bintang Real Madrid tersebut. Al Nasser pun punya hal lain untuk ditawarkan selain reputasi sebagai klub besar yang identik dengan pemain sekelas Ronaldo.